Intro Hai semua, selamat datang di podcast Buka Kartu Podcast buka-bukaan yang bikin pikiran terbuka Di podcast Buka Kartu ini kita bakal bahas hal-hal yang menarik seputar profesi jaksa nih teman-teman Di episode 1 ini yang berjudul Selang Pandang Profesi Jaksa kita akan bahas mulai dari cara menjadi jaksa skill yang diperlukan sampai prospek kan jadi jaksa Nah tapi sebelum mulai kita mau perkenalan diri dulu nih dari podcaster-podcaster yang keren banget pastinya yang akan menemani diskusi kita kali ini Nah pertama ada gue sendiri, Ali Farhan, selaku moderator dan kedua ada teman saya nih ada Aurelia, Selin, Batra Hai semua Hai Selin dan terakhir ada Nada, Naila, Zahra Hai Nada Dan juga ada teman kita lainnya ada Diva, ada Kevin, dan Monica yang nanti akan hadir di podcast Buka Kartu episode selanjutnya Oke, langsung masuk aja Apa kabar nih kalian? Baik banget Ali Baik sih, walaupun ya semester 6 sibuk banget tapi kalau sendiri udah kepikiran loh mesti nanti kan terkeluar juga mau jadi apa gitu pikiran udah jadi jaksa atau jadi pelacara nih? Kalau gue juga masih ada ambang-ambang kebingungan tapi untuk sekarang sih masih corporate lawyer ya Kalau Alif gimana? Kalau gue sebenarnya juga masih belum pasti ya masih bingung juga karena sekarang gue tertarik sama hukum teknologi gitu jadi masih mencoba mengeksplore opportunities apa aja sih yang buat konsentrasinya ke situ tapi jaksa juga menarik sih Berarti kita semua disini masih pikir-pikir ya ada selalu ada kemungkinan untuk mencoba hal yang baru tapi pernah gak sih kalian kepikiran untuk jadi jaksa dan kalian sendiri tau nih adanya profesi jaksa itu sebenarnya dari mana sih? Menarik nih sebenarnya gue tau dari nonton drakor tapi juga gue udah denger jaksa itu dari gue SMP tapi gue belum ada nih gambaran betul jaksa itu kayak gimana kerjaannya Sampai kira gue nonton drakor law school itu keren alih spesialnya buat anak hukum Nah setuju banget sama Salin kalau misalnya nonton drama law school itu bikin kita ngerasa jadi anak hukum banget Iya kan di persidangan itu ada hakim ada pasyat hukum dan jaksa kalau pasyat hukum kan terkadang masih harus membela salah tersangka ini sesuai sama undang-undang hakiman kalau tersangka wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya Setuju tapi sedangkan kalau jaksa dia punya peran untuk menuntut tersangka istilahnya sih jaksa ini harus berani untuk menuntut hukuman atau justru menuntut bebas tersangka kalau emang tersangka terbukti gak bersalah Setuju, setuju tapi emang bener ya harus lulusan sarjana hukum dulu gitu baru jadi jaksa Nah jawabannya tentu jelas dong teman-teman karena ilmu dan pengetakuan yang kita dapat pas kita kuliah S1 hukum itu dibutuhkan pas kita nanti udah jadi seorang jaksa jadi untuk jaksa ya minimal kita udah ada gelar sarjana hukum ya teman-teman Oh gitu ya berarti kita gak harus lulusan S2 dulu magister satu dulu baru bisa jadi jaksa Nah enggak kok tapi tentu akan lebih bagus kalau misalnya pas udah jadi jaksa kita udah punya gelar magister hukum karena ilmu dan pengetakuan yang udah kita ambil di magister hukum itu tentunya akan harus membantu kita sebagai seorang jaksa dalam menangani kasus-kasus nantinya Oke, tapi menarik nih jadi apakah jaksa juga harus ikut serangkaian pelatihan gitu lebih seluruh sarjana? Nah, good question ya Sal jadi itu harus ikut ke pengadaan calon jaksa ini ini tuh serangkaian kegiatan pendaftaran dan seleksi gitu dan peserta hasil seleksi calon jaksa akan disiari ke lembaga pendidikan dan pelatihan khusus jaksa untuk diseleksi lebih lanjut Oh, jadi ada semacam tes lagi ya dan kalau gitu untuk jadi calon jaksa harus terlebih dahulu jadi PNS dulu di kejaksaan RI gak sih? Nah, betul banget Sal Jadi karena disebutin juga kan kalau misalnya syarat utama menjadi jaksa itu at least kita udah jadi seorang PNS dan sarjana hukum Nah, untuk batasan usia itu minimal 23 tahun tapi ribet gak sih kalau persiapannya di jaksa tuh? Soalnya setau gue ya untuk jadi IFN aja tuh ribet berarti jaksa ribet juga dong Jadi sebenarnya persiapannya tuh gak terlalu ribet banget Skill utama yang harus kalian siapin itu ya pemahaman kita seputar hukum terutama hukum pidana dan tadi hukum acara ditambah dengan skill komputer tentu untuk mempermudah tugas kedinasan jaksa yang sekarang udah banyak yang digital sama skill bahasa asing tentunya itu penting banget terutama bahasa Inggris sih Ternyata gak terlalu ribet ya Wih persiapannya tapi gue rasa gue belum siap nih Nah, kalau misalnya pas kuliah kita ikut sama berkajaran semua itu kira-kira bakalan ngebantu gue jadi seorang jaksa yang kompeten? Nah, iya bener banget kalau kita udah pernah ikutan lomba peradilan semua selama kuliah itu bakal ngebantu banget sih pas nantinya kalau kita jadi jaksa karena kan pas lomba peradilan semua itu kita bakal belajar banget tentang cara-cara di sidang di pengadilan itu gimana Nah, jadi nanti kalau kalian udah mau jadi masa hukum jangan lupa ikut aktivisasi atau kompetisi lomba peradilan semua Bener-bener, jadi kalau udah jadi jaksa kepo gak sih kalian? Apa aja aktivitas seorang jaksa baik di dalam maupun di luar persidangan? Tentu di luar persidangan, seorang jaksa akan pelajari berkas-berkas perkara dan memberikan petunjuk ke penyidik untuk melengkapi berkas perkara tersebut ini dalam rangka pembuktian-pembuktian di persidangan nanti Nah, kalau di dalam persidangan sendiri, jaksa pastinya membuat surat dakwaan nantinya kemudian menyiapkan dan membuat surat kututan Sudah masuk fakultas hukum, kalian bakal kenal sama memberkas-berkas persidangan contohnya cara membuat surat dakwaan, surat kututan, dan hal lainnya Jadi tenang aja teman-teman, nanti disini kuliah itu kita akan diajak dari semuanya Iya bener, nanti juga kalau udah jadi mahasiswa hukum semasa terakhir nih kita bakal dapet semacam ujian praktiknya gitu jadi buat kita lebih paham terkait profesi jaksa tapi gue penasaran nih, kalau menurut kalian jadi jaksa itu enaknya, pasti kan tadi kayaknya ribet ya tugasnya jadi enaknya jaksa itu cuma jaksa yang bisa menunggu tersangkanya loh tapi fakta lainnya ternyata jaksa juga punya gaji yang lebih gede dari PNS lainnya jadi kayaknya asik juga dia jaksa kan Nah, dengan gaji segitu berarti para calon jaksa ini harus tahu betul ya pertimbangan-pertimbangan untuk menjadi seorang jaksa karena pastinya jaksa itu harus memegang prinsip profesionalisme terhadap tugas, fungsi, dan wewenangnya Balik lagi sih, selain seorang jaksa memiliki penguasaan dan kemampuan sama ilmu hukum itu sendiri khususnya kumpidana, form yang maupun material jaksa sendiri itu seorang peningkat hukum yang multikompleks karena harus mulai mengurusin tersangkanya maupun saksinya jadi kalau soalan jaksa betul-betul menguasai aluh hukum dan ditunjukkan pengetahuan hukum lainnya pasti bisa jadi jaksa yang konfesional betul, jadi seorang jaksa ini harus punya komitmen yang tinggi harus ujur dan lebih diskriminatif dalam pendapatan hukum nah, dan gak lupa seorang jaksa juga harus dapat memberdayakan peran dalam masyarakat agar bisa mendapatkan keadilan oh ihh, bener banget tapi kalian tau gak sih kalau seorang jaksa itu harus adaptif sama teknologi loh karena akan ada tantangan-tantangan baru yang akan dijumpai oleh jaksa di masa depan khususnya di era 4.0 sekarang ini nah, untuk penjelasan lengkapnya mari kita silah cuplikan tentang prospek profesi jaksa di masa depan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Fitro Hoca Hayanto Isahemha yang saat ini menjadi Direktur Puntungan KPK jika dok prospek jaksa tentu tantangannya makin berat karena teknologi begitu cepat berkembang sehingga jaksa dituntut untuk mampu mengikuti perkembangan teknologi tersebut gimana guys, jadi jaksa itu menarik juga ya dari diskusi kita ini gue bisa simpulin kalau profesi jaksa itu menarik banget benefit yang didapetin tentunya banyak tugasnya challenging dan cara untuk jadi jaksa juga gak ribet kok tapi jangan lupa ya untuk jadi jaksa yang hebat harus adaptif sama keadaan terutama di era teknologi 4.0 sekarang ini nah, buat teman-teman yang tertarik juga jadi jaksa bisa langsung aja nih disiapin dan tentunya terus nonton podcast buka kartu di episode kedua nanti jadi kita akan bicara seputar topik yang gak kalah seru nih yaitu tentang prospek dan tantangan jaksa di era diskusi jadi jangan lupa ditonton ya thanks guys, see you in our next episode stay safe and stay healthy ya bye